Orang nomor 1 di Pemengkapade ini berencana akan memanggil pemilik usaha pasca meluapnya sungai Simo yang berakibat sejumlah pemukiman warga kebanjiran. Menurutnya ada kemungkinan jembatan-jembatan yang dibangun para pemilik usaha sebagai akses masuk dari jalan raya menuju lokasi usaha konstruksinya kurang sesuai sehingga mengakibatkan mudah terjadi penyumbatan. Bupati berharap agar jembatan dibenahi, disesuaikan dengan konstruksi yang benar supaya tidak banjir terus menerus. Karena selama satu bulan ini sudah tiga kali banjir diakibatkan oleh jembatan yang tersumbat oleh sampah. Jembatan-jembatan di jalur sungai Simo yang ada usaha-usaha ini akan kita tertibkan, kita undang agar dibenahi, disesuaikan dengan konstruksi yang benar. Agar tidak banjir terus menerus karena ini sudah selama satu bulan ini sudah tiga kali banjir diakibatkan oleh jembatan yang tersumbat oleh sampah. Kepada masyarakat, Bupati Haryanto berharap agar mereka turut berpartisipasi menjegah banjir dengan tidak membuang sampah sembarangan. Mengenai tanggul sungai yang jebol di desa Sinoman, pihaknya akan segera melakukan pemenahan segera setelah air surut dan ketika cuaca mendukung. Tim Liputan, Cahaya TV